Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Nah, ketemu lagi dengan aku Rebecca Dalam video ini, aku mau sharing pengalaman cara merawat bayi Atau memperlakukan bayi, khususnya newborn baby atau bayi baru lahir Setelah di rumah, sekulang dari rumah sakit, bisa bisa disemahirkan Nanti informasi ini bisa berguna bagi salon ayah dan ibu yang akan punya bayi Ataupun kalian yang nanti akan punya anak Maupun bisa bermanfaat untuk saudara atau teman kalian yang punya bayi juga Dalam video ini, aku mau kasih tahu beberapa cara Seperti cara mengendong bayi yang baru lahir Ataupun cara memandikan, cara memedong, dan lain-lain Ayo kita simak Nah, pertama kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengendong bayi yang baru lahir Dia sekarang 6 bulan, tapi kita anggap saja dia baru berumur 4 hari Nah, untuk bayi yang baru lahir atau newborn baby Di sini dia otot lehernya belum kuat Kepalanya belum bisa ditegakkan kan Jadinya, untuk pertama kita mengambil bayi akan digendong Tangan kanan, sanggah leher bayi, tangan kiri, pantat bayi Seperti ini Kemudian kita putar Hati-hati Kita sanggahkan ke tangan kiri Nah, seperti ini Dalam satu garis lurus Dimana kepala sebaiknya lebih naik daripada kaki si bayi Nah, untuk menaruhnya Tangan kanan yang ada di sini Kita letakkan lagi di leher bayi Kemudian kita agak putar Kita bisa taruh Untuk menaruh bayi tersebut yang baru lahir Bisa juga Jika mau gendong di tangan kanan Berarti Tangan kanan seperti ini ya Tangan kiri masukkan ke leher bayi Tangan kanan ke pantat bayi Seperti ini Kemudian kita putar Nah, sanggah leher Menggunakan tangan kanan Arahkan tangan kiri ke pantat Seperti ini Nah, selain digendong menggunakan tangan seperti ini Kita juga bisa memakai alat bantu Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya Untuk menjemur bayi Biasanya disarankan Jam 7 sampai jam 9 pagi Untuk bayi yang baru lahir Agar tidak kuning Dan juga dapat Mendapatkan vitamin D Dari sinar matahari Agar tubuhnya, tulangnya kuat Jangan lupa untuk Menutupi mata Anak dengan menggunakan kacamata Ataupun juga topi Dan juga Ataupun menutup mata Agar tidak terkena sinar matahari Cukup 15 menit saja ya Menyusui disini kita harus memegangkan anaknya mendekat dengan ibu Dimana posisi bayinya harus dalam satu garis lurus Menghadap ke dada ibu Jangan sampai dia badannya melingat seperti ini Ini tidak bagus Jadi harus satu garis lurus Seperti ini Dan juga kepala harus lebih tinggi sedikit daripada kaki Bisa juga dibantu dengan bantal menyusui Seperti ini Bantal menyusui digunakan Selain membuat bayi menjadi lebih nyaman saat menyusui Dia juga dapat membuat posisi lebih pas Saat menyusui dekat dengan dada ibu Selain itu juga dapat menyanggak tangan ibu Agar tidak pegal Saat memegang kepala bayi menyusui Jangan lupa setelah menyusui Sendawakan bayi agar tidak gumoh Dengan cara satu tangan memegang leher Dan tangan lainnya memegang pantat Kemudian ditegakkan selama beberapa saat Hingga bayi bersendawa Agar tidak gumoh Bisa tamitan Tamitan itu Yaitu bayi itu dibuat tengkurap Bisa di dada ibu Saat ibunya sedang posisi tidur Ataupun di atas kasur ya Tengkurapnya disini Bertujuan lebih dari kepala peyang Kemudian melatih patut lehernya juga Untuk menjadi lebih kuat Agar dapat mengangkat kepala Selain itu Jika tamitannya di dekapan ibu Saat ibunya sambil berbaring Maka akan mendapatkan kehangatan si bayi itu Dan juga lebih menjalin hubungan yang erat dengan si ibunya Disini beliau sudah terlalu besar Kita akan mencontohkannya dengan boneka ya Kita siapkan kain bedongnya yang segi empat Kita lipat satu sisinya Seperti ini Kita tempatkan bayi kain bedongnya sebatas leher Kemudian kita bungkus satu sisi tangannya Kita lepaskan Kita lipat ke bagian belakang bayi Tidak boleh terlalu kencang ya Karena fungsi bedong hanya untuk mengangkatkan Kemudian satu sisinya kita lipat Kita masukkan ke bagian belakang Kemudian yang bagian ujung Naikkan Kemudian kita lipat ke sini Yang bagian sisi kanan Terus sisi kiri Bagian sisi sini Ujung runcing ini Kita sisipkan di bagian belakang bawah bayi Kemudian kita ikat jadi satu dengan ujung yang lebar Bisa ikatan satu atau dua kali Seperti ini Kemudian selesai Untuk bedong ini tujuannya hanya untuk menghangatkan bayi ya Tidak boleh terlalu ketat Karena ini bedong bukan untuk tujuannya Meluruskan kaki bayi Kaki bayi memang secara alami berbentuk O Dari saat dia dipanggungan Nanti secara alami akan berubah menjadi lebih baik Lebih bagus Setelah di atas enam bulan Kakinya akan lurus secara alami Bukan karena bedong ini Jika bedongnya itu terlalu ketat Maka bukannya kaki bayi akan menjadi lurus Tetapi akan terjadi Dislokasi pada tulangnya Atau jadinya tidak bagus tulangnya Seperti ini Untuk mandi anak Terutama bayi yang baru lahir Disini kurang dari enam minggu Biasanya disebut mandi kering Yaitu mandi tanpa menggunakan sabun Hanya dengan kain wasrap Dicampur dengan air hangat Setelah ini kita coba praktekan ya Jika kalian ingin menggunakan sabun Boleh-boleh saja Tetapi biasanya sih disarankan Tiga kali seminggu menggunakan sabunnya Karena sebentukan produk kini Jadi bisa mengeringkan kelembapan Dari si kulit bayinya Nah ini untuk contoh saja Dimandikan tanpa menggunakan sabun Kita sediakan kain lamp dan juga air hangat Pertama kita usap ke wajahnya Jangan lupa juga Setelah itu badannya Ini kita sudah buka semua ya Sampai lemasnya pun seharusnya dibuka Setelah sudah semua Begini sampai kaki Kemudian kita bisa miringkan Bayi baru lahir tidak dapat dimiringkan Seperti ini Di bagian belakang Sudah selesai Seperti itu saja Setelah 6 minggu usia bayi Nah untuk cara memandihannya Seperti tadi Kita letakkan Kita beri sabun cairnya dulu Kemudian kita usap semua Menggunakan sabunnya Di alas yang datar yang khusus mandi Setelah sudah diberi sabun semuanya Kita celupkan Ke air hangat dipak mandi Tangan kiri kita harus Memegang si ketiak bayi Seperti ini Ini contoh saja ya Misalnya ada airnya Bisa kita usap-usap Terus Jangan lupa Selalu dipegangin Ketiak bayi Seperti ini Bagi kalian yang mempunyai bedtap Tidak perlu juga menggunakan sabun Mandi bayi ini Kita bisa menggunakan alat bantu Yang disebut Baby butter Alatnya seperti ini Kita masukkan ke dalam bedtap Kemudian diisi airnya Sekitar sampai setengah Dari baby butter ini Kemudian kita bisa Menaruh menempatkan bayinya Di baby butter ini Di dalam bedtap Seperti ini Ini memudahkan Kepala ibu Agar Lebih Bisa Memandikannya Dengan mudah Dan dia tidak Terjatuh Atau licin Karena menggunakan Baby butter ini Setelah selesai mandi Jangan lupa diberi Minyak telon Untuk menghangatkan Badan dia Di dada Di perut Dan juga Di kaki Di telapak kaki Di sini Kemudian Baru dikasih Sarung tangan Dan sarung kaki Selanjutnya Cara merawat bayi Selain menjaga Kebersihan badan Kita juga perlu Memperhatikan Kebersihan mulutnya Di sini Aku siapkan Air hangat matang Dan juga Kasah steril Walaupun Bayi Belum punya Gigi Tapi kita juga Harus membersihkan Gusi dan lidahnya Kasah steril ini Kita bawa Di jari telunjuk kita Kemudian Kita celupkan Ke air hangat Jangan lupa Diperas Agar tidak Perlebihan Airnya Kemudian Kita usap Kasah steril Kedalam mulut bayi Di area Gusi atas Maupun bawah Bagian Bagian Dari depan Hingga belakang Dan juga Jangan lupa Usap lidahnya Dalam Satu arah Di sini Dilakukan Setelah Mandi pagi Maupun Sebelum Tidur Malam Selain Menjaga Kebersihan Mulut Kita juga Harus Memperhatikan Kebersihan Hidung bayi Kita Dapat Dapat Menggunakan Cotton Bat Untuk Membersihkan Kotoran Yang ada Pada hidung Bayi Di sini Kita dapat Menaklukannya Setiap hari Namun Dalam Penggunaannya Tidak boleh Cotton Bat Terlalu Dalam Karena Dapat Menyebabkan Kondisi Yang tidak Nyaman Pada Bayi Jangan Lupa Juga Memperhatikan Kebersihan Telinga Bayi Kita dapat Membantu Membersihkan Daun Telinga Dengan Cara Meneteskan Baby oil Di ujung Cotton Bat Dan Kita dapat Membersihkannya Setiap Hari Di sini Cotton Bat Tidak Boleh Masuk Kedalam Niang Telinga Tetapi Hanya Di perbatasan Daun Telinga Saja Dan Juga Jangan Lupa Membersihkan Belakang Telinga Sisi Kanan Dan Kiri Jangan Masukkan Cotton Bat Ke Liang Telinga Yang Dalam Karena Itu Sangat Berisiko Ya Baru Beres Mane Sekalian Oke Sekian Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Bantu Share Agar Semua Informasi Ini Bisa Berguna Menyangkau Lebih Banyak Orang Lagi Terima Kasih Please Subscribe Share Like And Comment See you Goodbye Bye